Baik, mengharapkan terima kasih sudah hadir di POSPO 1.11 Kepada hari ini pada tanggal 18 kami dapat laporkan bahwa perintahnya adalah perintah tentang kesempuhan, jadi bukan yang berkonfirmasi COVID-19. Dari 10 orang yang kita karantina, 8 orang di depreson, dan 10 orang di rumah sakit Kedudewa Matak, hari ini dapat kami laporkan ada 2 orang yang sudah dinyatakan negatif, dinyatakan sembuh selama proses karantina. Walaupun yang bersangkutan, yang pertama adalah kasus 01, nomor kasus 01 yaitu Tuan BN umur 37 tahun yang beramat di BESA Terempatimu, kesempatan siangkan, kami lagi lagi, lama dirawat konsolasi selama 4 hari, dan pada tanggal hari ini hasil dari PCR-nya dinyatakan negatif, dan yang bersangkutan sudah kita dinyatakan semuanya. Selanjutnya, nomor 2 adalah kasus 05, nomor H, umur 25 tahun, alamat-peralaman Kedamatan Ibu BESA Terempatimu, yang berhasil dari perempuan, sudah dirawat selama 12 hari. Dan tanggal pengurusan PCR-nya tiga hari ini, kita lakukan ternyata yang bersangkutan dan negatif yang dinyatakan sembuh. Dan selanjutnya, tentunya kami berharap kepada Tuan BN dan juga Tuan BNH untuk selalu menjaga kesehatan, dan mudah-mudahan dengan penjagaan ini, beliau bisa menjadi contoh kepada masyarakat kita, untuk selalu memindikasi kepada masyarakat kita bahwa itu pentingnya kesehatan, dan sangat pentingnya menjaga protokol kesehatan. Untuk memakai masker, menjaga jarak, menjaga tangan, dan menghindari perumunan. Saya juga berputar kepada teman-teman untuk membantu kami, menampakan kepada masyarakat kita bahwa saya, hal yang terpenting adalah kita hari ini saling mengingatkan keperkaitan dengan beberapa suatu. Mungkin itu apa yang kita sampaikan? Terima kasih, mungkin ada pertanyaan. Ya, hari ini umur sanggutan sudah kita bawa pulang dari Jepresot ke Triyaman. Pak, kalau yang sudah di rumah itu ada pantauan lagi nggak Pak? Iya, jadi kita minta selama tiga hari ini, berkata beliau-beliau ini untuk tetap mentara kita di seluruh itu, mandiri di rumah, biarkan kita pantau keadaan terakhir. Baik, cukup? Bagaimana masyarakat setempat, gimana tempat mereka tinggal juga bisa kita sasualisasikan bahwa pesan-pesan ini dan sudah ada kondisi yang diberkati. Oke, cukup? Iya Pak. Bagaimana masyarakat? Baik, cukup? Bagaimana masйarakat? Terima kasih.